Pemirsa sindikat pencuri motor dan penadah spesialis motor jenis metik berhasil diungkap Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi mengamankan belasan sepeda motor saat memburu penadah hingga ke Pandeklang, Jawa Barat. Momen pengejaran sindikat pencurian motor jenis metik tersebut tersaji dalam kerbuk on location. Ada spesifikasi motor tertentu? Jenis motor bit. Karena motor bit gampang dijualnya. Ya, karena itu jelainnya apal gitu gampang jalan-jalannya gitu gampang di apal. Unit reprim Polsek Tanjung Duren berhasil mengungkap kasus pencurian motor jaringan antar kotak. Terima kasih. Pak Coori... Kau bakuin nih ya. Kendaraan tersebut dijual ke inisial M. Ternyata saudara IM sendiri menjual ke saudara OD. Saudara OD ini adalah penampung di wilayah Pandeglang. Terima kasih telah menonton. Kemana? Saudara OD juga kooperatif mengakui kebuatannya sehingga ada beberapa yang kita cita juga ranmor-ranmor yang memang biasa Saudara OD tampuk. Dari beberapa ranmor itu kita amankan, kita bawa ke Jakarta. Namun dari keseluruhan itu yang kita cita, tidak ada PPKB pemilik yang pertama. Bid, kenapa kamu ambil Bid? Karena Bid cepat di sana. Lakunya lebih cepat. Jual cepat ya. Kamu jual kemana tuh motornya? Daerah Pandegang. Kamu sama siapa di situ? Sama Bosimin. Oke, oke. Muterangkan ini ya. Jadi mereka itu tidak tentu pagi, siang, malam tidak tentu. Yang penting pada saat mereka ketemu Honda Beat, mereka khusus nih, khusus Honda Beat. Melihat situasi lingkungan juga mendukung, mulai melakukan aksi. Seperti yang kita lihat video dari CCTV, itu si GR yang bawa motor, membonceng si P, dan si P lah yang beraksi. Jenis motor Beat. Jenis. Karena motor Beat gampang dijualnya. Kenapa selalu dirinya di wilayah Tanggindura, tidak di wilayah yang lain? Ya, karena itu wilayahnya apal gitu. Gampang di ini, jalan-jalannya. Gampang di apal. Kalo menurut pengakuan yang bersangkutan itu udah 6 bulan. 6 bulan, tapi 6 bulan itu dia sudah mengumpulkan 30-40 motor. Paling banyak katanya di Tanjung Duren. Ada juga beberapa TKP wilayah lain. Kalo untuk pelaku pencuriannya itu udah jelas, 363 KUHT itu kan di atas 5 tahun. Kemudian untuk penadahnya 480 juga di atas 5 tahun. Pemilih kendaraan motor diimbau untuk bisa lebih waspada. Sekalipun terparkir di luar, namun pastikan bahwa kondisi motor ini sudah terkunci ganda. Pasalnya pelaku curan mur kerap menyasar kendaraan yang terparkir sembarang. Meskipun dalam lingkungan yang ramai dan padat penduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!